Rusaknya TKP ya, ini membuat membuat membutuhkan yang namanya otopsi ulang. Otopsi ulang sudah dilakukan. Dari otopsi ulang ini, didapat sementara ini informasi yang beredar tidak resmi ya, ini kan dari mana? Dari Penasat Hukum Keluarga Bripol Yeh, ada tembakan dari kepala bagian belakang tembus ke sudung. Yang selama ini sebagai kejanggalan adanya luka-luka karena penganiayaan, kan berterbongkar. Ketika ini dipublish, terjadi keanehan nih. Apa itu keanehannya? Baradae merubah keterangannya. Apa keterangannya? Yang tadinya kontak tembak 7 peluru dibalas 5 peluru, dia modifikasi bahwa setelah ditembak, ya, tidak tahu ditembak berapa peluru. Baradae katanya mendekati Bripol Yeh yang sudah terkapan untuk memastikan kemudian ditembak dari belakang. Ya, kepalanya. Kejam sekali. Orang sudah lumpuhkan bisa dilihat. Ya, tembak. Apakah satu tembakan, dua tembakan. Ini, apa, modifikasi. Sudah beda dengan rekonstruksi, prarekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Metro, bahwa tembakan dari atas semua. Itu sudah berbeda. Artinya, keterangan baradae ini keterangan yang diduga berbohong. Ya, memodifikasi. Kalau dia berbohong, berarti ada kepentingan dia berbohong. Untuk tanggung jawab itu dilekatkan kepada dirinya. Ya, dilekatkan semuanya tanggung jawab kepada dirinya. Kalau tanggung jawab dilekatkan kepada dirinya, berarti analisis kita ada yang dilindungi. Nah, makanya penting tadi pemeriksaan saksi itu diperiksa semua. Pemeriksaan saksi yang bisa dipertanggung jawabkan adalah saksi yang menerangkan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya tentang yang dia lihat, dia dengar, dia alami sendiri. Ya, oleh putri, nyanyi putri, baradae, ajudan yang lain, pembantu rumah tangga, ya. Regen Pedi Sambung, yang emak ini. Tetapi dalam kasus ini, saya melihat ada upaya tekanan terhadap saksi-saksi.